Penampilan terbaru Dewi Persik membuat ne terpangling. Pasalnya, mata pemilik goyang dergaji itu tampak lebih sipit tak seperti biasanya. Hal itu tampak saat ia membawakan program acara pagi-pagi ambiar. Sang sahabat, Rian Ibram membeberkan bahwa belum lama ini DP, sapaan akrab Dewi Persik, baru saja menjalani operasi pada bagian matanya. Tak mengungkapkan secara detail, Rian justru menggoda DP yang pada akhirnya menjalani operasi plastik di bagian wajahnya. Semuanya bermula dari celetukan Caren Delano yang memuji Inge Anugrah, mantan istri Ari Wibowo yang kala itu jadi bintang tamu. Kak Inge, matanya kencang banget, tarikannya bagus deh kayak Dewi Persik, ujar Caren yang sontak mengundang tawa DP. Rian pun menimpali. Maaf Kak Inge, kenapa dia bilang matanya bagus? Kak Inge coba deh hirup kanan-kiri bau plastik, Sahut Presenter 47 tahun itu menyindir DP dan Caren yang berdiri tepat di samping kanan-kiri Inge. DP dan Caren yang jadi bahan sindiran Rian pun protes tak terima. Pun Rian akhirnya mengakui bahwa dirinya juga sudah melakukan operasi pada bagian wajahnya. Sobat Ambiar, hanya King Nasarlah yang original, kami bertiga buatan dokter, kata Rian yang memicu tawa. DP pun tergelak, meski ia merasakan sakit pada bagian sekitar mata jika terlalu lepas tertawa. Eh, jangan gitu dong. Gue ketawa sakit ya, saya, tutur mantan istri Saiful Jamil tersebut. Setelah ditelisik, rupanya DP terpaksa menjalani operasi bedah plastik pada bagian matanya. Operasi itu dilakukan sekitar 2 minggu yang lalu selama 2 jam. Penyebabnya gara-gara DP terlalu banyak menangis. Operasinya katanya 2 jam karena aku kebanyakan nangis, kata dokter. Jadi yang dimasukin itu lemak, yang dibuang itu otot di bagian bawah mata. Ungkap DP saat ditemui awak media di kesempatan berbeda. Saat ini kondisi mata DP jadi terlihat lebih sipit karena memang sedang masa pemulihan. Nantinya, kondisi mata DP akan kembali seperti semula. Aku kan, mimpi manis, sinetron pertama, itu kan sinetron nangis mulu dan bahkan belum waktunya nangis, suka ditetesin obat. Itu yang berbahaya untuk bagian mata. Makanya matanya bisa cekung banget sama item. Lah nanti balik seperti semula, tandasnya.